Sosok misterius kakak asuh yang bikin karir Verdi Sambo melejit. Satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dari AKBP, KOMBAS daripada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya, dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi mas, kita bisa bilang ada juga pertambang, ada juga misalnya yang lain-lain. Nah ini yang saya kira... Kakak asuh di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensi. Terus kembali lagi kepada pertanyaannya siapakah Sambo itu? Saya pernah menyatakan Sambo mempunyai geng yang kuat, bahkan saya bilang geng mafia. Yang kedua siapakah Sambo? Sambo itu polisinya polisi, dia punya data-data rahasia tentang pejabat polisi. Ini yang saya duga, saya menduga dia menggunakan itu untuk kemudian melakukan perlawanan atau penekanan, termasuk kebijakan penahanan. Dugaan saya ini jadi sebagai pertanda perlawanannya dia. Dia juga harus memberikan garansi bahwa polisi masih bisa dipadai publik. Itu poin pertama. Saya kira ini kan pertahunan jalan beliau ke Presiden. Saya kira ini akan jadi, mohon maaf, melempar kotoran ke Presiden. Kalau sampai pada akhirnya kemudian yang disangkut Mas Budiman itu muncul. Karena buat saya, semua terang-menerang. Semua sudah bicara, tinggal kemudian bagaimana prosesnya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting buat pimpinan Polri. Kalau memang sampai akhirnya bebas secara hukum ya, orang juga keadilannya tercerabut. Mas begitu tercerabut saya kira, saya khawatir sama seperti di Guatemala. Guatemala itu polisinya dibubarkan semuanya. Dibubarkan kemudian akhirnya bikin kesatuan baru. Pernasehat Kapolri, Muradi menduga adanya sosok kakak asuh dibaliki perahmatan Kepala Divisi Profisi dan Pengamanan atau KD Propam, Polri Irjen Verdi Sambu. Muradi mengatakan bahwa keberadaan sosok tersebut berupaya membantu Sambu agar mendapatkan fonis ringan di kasus pembunuhan Brigadi J. Kendati demikian, Muradi tak menyebut secara gamblang identitas kakak asuh Sambu yang dimaksud. Dia hanya mengatakan kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambu pada 2019. Melejitnya karir Sambu dikepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambu melejitkan dari senior itu. Ujar Muradi kepada CNNN Indonesia.com, Senin 19 September. Muradi menyarankan tim khusus bentuk Kapolri dan penyidik Baris Krimpolri mendalami dugaan peran kakak asuh Sambu. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J benar-benar terang-benar. Kalau nggak ini akan masuk angin. Dia akan mendapat hukuman yang minimal. Padahalkan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukuman yang minimal 20 tahun. Bisa seumur hidup atau hukuman mati. Ujar Muradi. Lebih lanjut, Muradi menyebut adanya perubahan keterangan dari Sambu yang menyebut dirinya tidak ikut menembak Brigadir J seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan lantaran Sambu merasa masih memiliki kekuatan di kepolisian. Padahal berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara, yakni berikan Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa Sambu ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli. Jadi kalau dia nggak menembak, dia hanya menyuruh hukumannya nggak hukuman mati. Jadi cuma 5-10 tahun, kata Muradi. Dengan upaya tersebut, kata Muradi dapat disimpulkan bahwa Sambu masih memiliki power di kepolisian. Masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia, ucapnya. Sementara itu, dalam kursus pembunuhan Brigadir J sejauh ini kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah agen Fedy Sambu, Barada Richard Eliezer, Brigadir Jirizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Cenderawati. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidi, pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 KUHP, jumto pasal 56 KUHP. Empat tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan. Kalau nggak ini, akan masuk angin. Dia akan mendapat hukuman yang minimal, padahalkan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa sumber hidup atau hukuman mati, ujar Muradi. Lebih lanjut, Muradi menyebut adanya perubahan keterangan dari Sambu, yang menyebut dirinya tidak ikut menembak Brigadir J seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan lantaran Sambu merasa masih memiliki kekuatan di kepolisian. Terima kasih telah menonton!